Misa Skywalk Kebayoran Lama selasa sore ini akan diresmikan untuk bisa digunakan oleh huarga Jakarta. Skywalk sepanjang 450 meter ini akan menghubungkan halter trans Jakarta-Vellbach dengan stasiun kereta Kebayoran Lama. Dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bayu Pradena serta juru kamera Ari Setiawan. Dan Skywalk terpanjang di Jakarta ini menghubungkan tiga moda transportasi yang ada di Kebayoran Lama ini. Yaitu adalah Transjakarta-Vellbach atau Koridor 13, kemudian Transjakarta Kebayoran Lama atau Koridor 8, dan juga tentunya KRL Kebayoran Lama. Diharapkan nantinya dengan adanya Skywalk ini, ini bisa mempermudah masyarakat berpindah baik dari stasiun KRL maupun juga dari halter Transjakarta satu sama lain. Sementara itu selain adanya elevator, juga telah disediakan yaitu eskalator. Jadi bagi Anda masyarakat yang melihat Skywalk ini begitu tinggi dan takut capek untuk naik ke atas, jangan takut karena memang ini sudah didesain sedemikian rupa untuk mempermudah masyarakat menaiki transportasi masa atau transportasi umum. Dan tentunya pada hari ini rencananya yaitu hari Selasa pada pukul 15.30, rencana Skywalk ini akan diresmikan untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia atau masyarakat Jakarta lebih tepatnya untuk mempermudah mereka dalam berpindah-pindah dalam menaiki transportasi masa. Dan sebelumnya Skywalk ini sudah dilakukan uji coba sejak hari Sabtu hingga hari Senin. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Aris Setiawan, Anjus melaporkan.